Kejari Kabupaten Kutai Barat terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi bantuan KWH meter listrik masyarakat miskin tahun 2021. Diduga kasus itu merugikan negara hingga 5,2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kubar Nurul Hisham mengatakan sudah ada 25 saksi yang dipanggil. Namun baru 15 orang yang diperiksa. Pihak-pihak yang diminta keterangan berasal dari penyedia barang, yayasan, pemerintah, dan masyarakat penerima bantuan. Jumlah saksi 15 sebagian dari masyarakat, sebagian dari yayasan, dan dari instansi pemerintah terkait ujar Kejari Kubar Nurul Hisham melalui Kasih Intel Kejari Kubar Kristian Arung kepada Puarta di Barong Tongkok Selasa 21 Mai 2024. Kalau bicara tipikor, pasti ada pihak lain yang terlibat, baik pihak pengadaan, penerima anggaran, maupun penerima manfaat katanya. Kejaksaan Negeri Kutai Barat terus mencari kemungkinan tersangka lain setelah satu tersangka surya atmaja selaku penyedia barang telah ditahan awal melalu. Kita minta dukungan kepada para pihak yang kita panggil, nanti tolong kooperatif, sampaikan apa adanya, apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka alami, sehingga kita dapat menangini perkara ini secara tuntas sampai akarnya, ucap Kejari Kubar Nurul Hisham. Diketahui proyek bantuan KWH Meter ini menggunakan APBD Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dengan anggaran sebesar 10,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan meter listrik bagi masyarakat kurang mampu di Kutai Barat. Namun berdasarkan perhitungan BPK Kaltim ditemukan dugaan kerugian sekitar 5,2 miliar rupiah. Demikian diwartakan Ical dari Kutai Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!